Sementara itu, kenaikan harga daging ayam potong di pasaran justru tidak dirasakan oleh para peternak ayam pedaging di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Karena harga per kilogram ayam potong di tingkat peternak belum naik. Seperti peternak ayam yang ada di desa Kulu, Karanganyar, Kabupaten Pekalongan ini, harga ayam pedaging di tingkat peternak masih Rp18.000 per kilogram. Harga tersebut merupakan kesepakatan antara peternak dengan mitra yang akan membeli ayam-ayam mereka ketika panen. Namun ketika harga di pasaran tinggi dan daging ayam ukurannya besar, biasanya mitra akan memberi tambahan harga ke peternak. Menurut salah satu peternak ayam mengaku, harga Rp18.000 per kilogram sudah dirasakan peternak sejak pandemi COVID-19. Peternak sendiri tidak mengetahui penyebab tingginya harga daging ayam potong di pasaran. Namun diduga naiknya harga ayam pedaging lantaran di masa pandemi tidak ada peternak yang menanam bibit. Sehingga di masa new normal tidak ada panen ayam dan membuat kelangkaan di pasaran. Diharapkan apabila harga daging ayam potong di pasaran naik berdampak pula pada peternak yang juga merasakan kenaikan harga. Kalau untuk peternak itu sendiri kan, pakainya ajuan dari PT yang isi ya pak. Kita itu sistemnya bermitra dengan PT. Jadi misal kontrak dari PT kok di angka Rp18.000 segala macam itu, walaupun di harga pasar kok entah berapa atau di angka Rp30.000 atau Rp40.000 itu, kita tidak ada pengaruhnya. Jadi sudah ditentukan dari PT harganya pakai harga kontrak. Cuma kalau harga dagingnya itu kok melebihi dari harga kontrak, nanti saya sendiri sebagai peternak itu dapat presentasi atau bonus pasar. Seperti itu sih pak.